Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ami Abi 13 hari ini kita kelihatan motor repo absurd lama ya atau repo lancip tahun 2008 motor ini kendalanya saat dihidupkan pas masuk gigi ada lonjakan atau loncatan ya kita lihat ya hai hai nah sobat ini sudah saya buka ya kendala motor ini sudah saya bilang tadi siap mau pergigi ada loncatan ya atau ada gencetan saat kita mau pergigi biasanya masalahnya ada di kapas ganda kopling ya atau mangkuk lonceng ini ya biasanya yang mengalami tenaganya kurang tenaganya kurang atau loyo saat tanjakan atau saat mau pergigi dia ada masalah jika mau ngopling ya ini masalahnya kopling ganda ini ya atau di kampas ganda bisa juga di lonceng ini ini loncengnya ya kita buka nah sobat langsung kita buka ya kita lihat kampas gandanya atau mangkuknya yang sudah kalah kalau mengalami masalah seperti ini biasanya di kampas ganda saat mengoper gigi ada lonjakan atau loncatan ya bisa juga teraganya lemah atau loyoh saat ditanjakan atau saat membawa beban berhubungan kita tidak ada kunci selekter bunganya kita tetap aja ya tapi cara mukulnya harus pelan-pelan supaya setang seher nggak bengkok ini kita lepaskan dulu ya sobat yang belum subscribe silahkan subscribe ya channel kami supaya channel kami terus berkembang dan mengedukasi tentang kendaraan kesayangan anda ya jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan informasi-informasi tentang channel kami dalam kendala kendaraan bermotor jadi ini masih bisa dipakai masih bagus sobat ya ini yang kita harus kita ganti kampas ganda ini ya ini namanya kopling kopling kampas ganda ya ini sudah kalah di bagian depan ini sudah menipis jadi mengakibatkan gesekan di loncengnya ini geseknya tapi ini belum parah masih bisa dipakai ya nanti kita ganti yang baru kita pasang lagi ya itu sementara kita langsung aja untuk buka perengkol sekalian harus ganti perengkol kata pemilik motor katanya engkul dia ini tidak kembali tak ada engkul langsung aja kita buka lonceng dan rumah kopling ya terlihat perengkolnya kita buka baut penekatan perkuplingnya ya oh iya sobat ya kalau tidak menggunakan intik ini untuk membuka baut ini harus kita ganda seperti ini ya saya berikan contoh ini kalau kita manual pakai kunci T ini ke 10 ini ya nah dia pasti putar ya jadi cara menahan nya kopling ini kita setan di gearnya ya di transmisi bakang ya kita buka ingat ya di gearnya jangan di rumah kopling nanti bisa patah jika ditekan di rumah kopling ini ya harus di gear ini ya setelah gear ini ya nah di bagian bawahnya kalau mau mengencangkan di atas ya kita harus tepat di gear ini ya jangan di sini kita buka lagi 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 kukulnya juga jangan terlalu kencang ya aduh ini sepertinya dia ini di bengkel sebelumnya ada yang salah pasang reng ya ini reng satu ya ini reng satu di dalam ini ada juga reng terlihat ya jadi rengnya double nah ini sobat ini reng yang ada tulisan out ini biasanya di posisi reng sini ya reng di lonceng atau di kuping ganda ya rengnya seperti ini ya ini digabungnya seperti ini sepertinya mekaniknya salah pasang terlihat kita lihat perengkolnya sepertinya pirnya sudah patah kita lihat kita lihat dulu ya rumah ini kaki empatnya masih bagus belum ada problem di dalam ini benar ada reng di dalam benar kita lihat pikir engkol ini kita dekatkan lagi ini nih ringkulnya nih patah ya pirnya nih patahnya tepatan pir engkol kita buka ada seti bahan ya kita buka setinya seperti ini ini sepinya ini penahannya juga kita cabut ya kalau kita ambil pernya nih atau ini ini bagian patahnya jadi kita banti yang baru ya ini baru ya kita pakai cukup jadang aspirak lebih kejauh kalau yang merek-merek biasa kadang sering patah karena terlalu keras nih yang baru ya ini yang lama kita coba pasang ingat sobat ya posisi yang di sanggul ini ya sisi sanggul ini ada posisi di bawah ya ini posisinya di bawah ya ini pir penahan ini kita putar nanti ke atas ya kita pasang dulu posisi sanggulannya atau patuhnya ada di bawah ya jangan salah pasang nih seperti ini ya nah lihat ini penahannya sang sanggul ini ada di bawah sanggulnya ya pengainnya ada di atas seperti ini ini harus pas ya kalau dia tidak pas sanggulan ini maka engkul akan kembali ke depan kalau kembali depan ya coba kita tes ya kita tes apakah dia kembali lihat lihat ya nah kembali sendiri ya jadi cara pemasangnya benar kita pasang lagi seperti ini ya jangan sampai lupa pasang seperti ini kita pasang kembali seperti ini untuk menahan bandulan ini supaya tidak keluar ya sobat yang baru menonton silahkan untuk subscribe like share dan aktifkan lonceng notifikasi di channel kami ya channel Ami kami menjadi lebih besar dan lebih aktif lagi Hai nih setelah tinggal kita rakit kembali seperti rumah kopling ini dan lonceng loncengnya ya kita masing kita pasang ya kita masanya harus berbarang ya rumah kopling dengan lonceng ini ya langkutnya ya harus barang kita temukan sebentar ya belas ya harus seperti ini ya dibarangkan ya seperti itu congul metode menシ Absolutely guys yang ea selamat menikmati tinggal kita pasang baut mangkuk di bawah ini jangan lupa kita pasang baut kulinya selamat menikmati 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 Hai sob meternya karena dia ada kompresi ini normal kalau belakang dilancar kita pasang ringnya yang ini yah torn hai 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 kita pukul kembali selamat menikmati kita pasang kapas ganda ini ya ini kapas ganda supra fit new atau ripo absolute waran baru ya ini ripo absolute waran 2008 atau 2007 yang pertama yang lanjut ya jadi jelas berbeda dari jarak ini ya nah dari jarak ini ya sudah beda ya ini sangat panjang ya dan ini sangat kecil ya beda ya beda ya jadi untuk mengakalinya kita tambah daging ini ya digunakan kabel tembaga ini ya nah kabel tembaga ini yang keras ini ya ini kabel ini kabel tembaganya nanti kita bikin lingkaran dua lilitan lalu masuk ke dalam ini untuk menambah dagingnya ini centeng sudah saya pasang ya ini ada ya nah ini kelihatan ya ganjal tembaganya ya karena lokas gandanya berbeda jadi kita harus menambah daging atau kita berikan jalan kita pasang kita pasang bautnya ya kita pasang bautnya ya kita pasang bautnya ya kita pasang bautnya ya jadi bisa maksa kita pasang bautnya ya dengan kita pasang bautnya ya dipotong kita pasang bautnya ya worse tercep slider